Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fake people, ketemu lagi dengan gue, Vaking Sheet. Kali ini gue barengan sama istri gue juga, kita akan, berarti kalau berdua udah pasti tandem dong. Nah, bukan lawan kita ya? Apa namanya istilahnya? Apa ya? Tandeman. Bukan, bukan. Kasih waktu kita setahun buat ngebahas ini, kita bakal balik lagi. Enggak, pokoknya bintang tamu kita lah kali ini adalah pasangan suami istri yang juga sedang luar biasa, apa ya, berusaha keras untuk bagaimana bisa mewujudkan impian mereka untuk memiliki momongan gitu. Banyak kisah juga yang mungkin kita bisa ulas yang bisa jadi motivasi buat fake people yang nonton, bagaimana semangat mereka tetap harus kita contoh ya. Dan ini adalah pasangan muda kita, mudanya sih istrinya ya, suaminya nggak muda-muda banget. Ada Gilang, Dirka, dan juga Adi. Hei! Hei! Wow, gue ngelulusan. Lebih laki loh, dia lebih laki loh. Lebih laki, karena gue waktu itu pilokin Barbie sih. Tapi pilok loh. Iya, 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 iya. Itu pas lagi keliling Barbie-nya. Ngepet dong itu, Pak. Barbie ngepet maksudnya. Oh, berarti lu SD, lu SMA. SMA. Setelah itu, sebelum-sebelumnya, bahkan setelah itu lu nggak pernah tuh, yang namanya di jalanan, komplek-komplek rumah lu. Oh, kalau jalanan gue nggak pernah, Pak. Tapi kalau prakarya, gue nggak pernah. Jadi kayak cuma bikin papan reklame gitu. Waktu itu ada di SMP, kita suruh pakai chat kayak begini. Ya, chat semprot. Chat semprot. Nah kalau Adi sendiri, itu emang karena keinginan sendiri pada saat itu? Emang karena lagi musim waktu itu kan? Enggak, sekolah lu musim chat lu gimana sih? Bukan di sekolah, di komplek. Di komplek. Di komplek, lagi rebel banget komplek lu. Kan di sepeda gimana sih? Iya juga sih. Sepedanya rusak, chatnya. Ganti sepedanya, terus ngeliat tetangga, ih dia ganti warna chatnya. Tetangga yang di chat? Bukan dong. Kamu udah ngerti nggak? Aku dengarkan. Terus abis itu tetangga ganti warna sepeda. Terus aku tanya, pakai apa? Pakai VLOGS aja. Ya udah, aku beli. Siri. Kompetitif. 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 Dari SD udah kompetitif ya orangnya. Nah, berarti kalau ngomongin pengalaman, kalian udah pernah lah minimal ya. Tapi sekarang gue akan hadirkan kembali sensasi itu, perasaan itu lagi dengan yang lebih serius. Artinya, kita akan tukar nama di Karma episode kali ini. Gue akan nulis nama... Kalian mau kita berdua nulis nama siapa? Nulis nama Ace aja ya? Nulis nama anak kita aja. Oke. Ace. Sedikit cerita dong tentang si Ace ini. Jadi Ace ini, dia adalah anak kita berdua. Usianya itu dikandungkan 5 bulan, usianya di dunia hanya 11 menit. Oke. Kenapa 5 bulan? Sampai kejadiannya 5 bulan itu... Sampai lu akhirnya... Berarti kalau 11 menit, berarti dia sempat lahir dong? Sempat lahir. Dilahirkan. Sempat dilahirkan normal waktu itu. Dan dokter sih bilangnya... Sorry ya, gue agak sedikit melo. Kita saling muatin sebenernya. Udah bukan... Gue kalau cerita sendiri, gue mungkin bisa... Bisa nangis gue. Cuman karena lagi berdua saling muatin gitu. Jadi waktu 11 menitan itu... Dokter memang... Posisinya... Ngelahirin anak kita. Terus dia ngeliat ke gue, dokternya. Terus dokternya ngangguk. Kayak begitu ngasih isyarat kalau... Masih bernafas. Setelah itu dibersihkan bayinya. Terus kemudian dicek lagi. 11 menit dokternya ngelirik lagi ke gue. Terus dia geleng-geleng. Terus oke berarti 11 menit waktu itu. Gitu doang sih. Nah kenapa harus dilahirkan? Karena memang kan... Kalau tidak dilakukan itu... Bisa membahayakan... Adis dan si Ace-nya juga. Dan kita udah ke 5 dokter ya nak? Betul. Satu profesor ya? Iya. Karena kan si Ace-nya itu karena... Dia kan kelainan jantung bawaan. Jadi karena dia gagal memompat jantung... Membengkap. Iya. Makanya harus dilahirkan lebih. Jadi kayak di kepalanya itu ada selaput gitu lho Pak. Awalnya di kepalanya lama-lama... Seluruh badan. Seluruh badan. Makanya pada saat lahir... Warnanya ungu. Gitu. Nah yang membuat kalian tetap... Saling berpegangan tangan dan... Saling menguatkan tuh selain cinta kalian tuh... Apa sih sebenarnya? Karena kan ini bukan kejadian sekali kan? Iya. Sebelumnya... Sebelumnya sih... Sebelas minggu. Sebelas minggu. Kalau janinnya gak berkembang. Itu janin gak berkembang waktu itu. Oke. Nah kalau yang kedua ini ada jantung bawaan. Ya tapi... Yang membuat kita jadi semakin erati... Ya salah satunya kita ingat bahwa kita berdua tuh udah punya anak. Ya insya Allah nunggu kita nanti. Dan kita percaya pasti... Allah tuh punya rencana yang lebih baik. Lebih baik. Iya. Kenapa dikasih nama Ace? Nah... Gue itu kan penyuka One Piece. Oke. Nah Ace itu kan adalah... Kakaknya Luffy. Oke. Nah terus... Dan aku emang pengen punya anak kalau gak inisialnya A... Inisialnya G. Waktu itu gitu. Dan ternyata memang kita berpikir filosofi Ace itu kan... As. Kartu As. Kartu As. Mudah-mudahan dia nanti bisa jadi kartu as kita juga pada saat kita lagi susah payah di akhirat begitu loh. Mudah-mudahan ada ya pertolongan dari dia. Walaupun jujur sebenarnya gue tidak mengharapkan pertolongan apapun dari dia. Karena dia anak gua-gua yang harusnya nolong dia. Gitu loh ibaratnya. Oke. Dalam ya? Dalam. Kita gak mau ngebahas itu lebih detail lagi. Takutnya akhirnya kita berdua juga jadi baper gitu kan. Nah pertanyaan gue nih sebelum kita mulai ngeleng. Gila... Eh sorry terbalik. Hadis adalah seorang dancer. Gilang juga seorang pelawak yang sebenernya kalau menurut gue rohnya tuh dancer. Ya. Iya kan? Banget. Tuh liat tangan gue. Kedekannya itu udah tau kan. Iya 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 iya. Mau balik gimana. Iya iya iya. Apakah itu yang membuat kalian akhirnya berjodoh salah satunya? Memang waktu itu kan gue yang... Biasa laki. Nah gitu. Memang yang waktu itu kan gue biasanya. Iya 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 iya. Bukan itu salah satunya. Karena kita sama-sama di dunia entertainment kan pak. Oke. Iya 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 iya. Oh iya bener. Oh sorry. Sorry sorry sorry. Eh. Tapi menyatukan dua karakter nih. Seperti kalian. Iya. Ya walaupun gue liat kan mereka berdua nih sama-sama kayak yang rame. Sama-sama yang fun dalam ngejalanin pekerjaan juga kehidupan kan gitu. Nah, biasanya kan orang saling melengkapi nih. Biasanya yang satu pendiem, yang satu rame. Jadi lebih dapet soulnya kalau kata orang gitu. Kalian kan sama-sama rame, sama-sama seru, sama-sama dancer. Gimana bisa? Kalau gue di rumah tuan. Jangan ya, jangan ya. Ayah udah sembuh. Jangan pernah minta ayah gitu lagi. Paling, ayo dong sekali dong. Udah, udah, udah. Gitu, ya cocok aja. Justru, kadang berantem-berantem. Kita lagi sudi-sudih bareng-bareng, rame-rame bareng-bareng gitu ya. Itu bubu-bumbu aja menurut gue mah. Lu ngeliat, gilang pertama kali ngedeketin lu, apa yang ada di pikiran lu? Bercanda lu, karena dia kan ditelepon itu. Kita kan telepon Ani, baru deket, terus dia telepon. Dia telepon nih, baru hari pertama dia telepon aku, dia udah ngomong kalau dia udah suka dari lama katanya. Nah, dengan ngeliat dia kayak gitu kan kayak, alah paling boong gitu kan. Bombalaman, halaman empat lah itu lah. Iya, iya, iya. Terus-terus. Ya, iya. Ngedek lah, ngedek terus tiba-tiba dia langsung nembak. Pertama kali ngedek? Serius dia ketawa? Masa lu nggak? Lu masih mending dia ketawa. Ini dia nolak. Bapak berapa kali pak? Sekali pak, tapi kan saya terbang ke Makassar pak. Oh iya bener. Saya terbang ke Makassar hampir lompat dari balkon hotel. Lantai tiga. Lantai tiga. Tapi nggak jadi karena takut tinggi. Iya kan? Emang cewek gitu lang. Gitu ya? Pengen merasa dibutuhkan gitu. Iya. Jawaban simpel kayak buku-buku novel yang Aku sayang kamu tapi kita belum bisa jadian. Alaaah. Faking shit. Kok jadi emos? Merasa kamu. Dah. Eh, kenapa jadi ibunya lu? Iya bener. Suaminya kan lu suaminya. Iya bener maaf. Oke. Berarti kita lanjut lagi sambil nanti kita lanjutin ngobrol tentang kalian berdua. Siap. Berarti lu nulis nickname kita Fish dan kita berdua akan nulis H. Betul. A-C-E ya? A-C-E. Oke. Oke. Let's go. Coba-coba. Kamu. F. Kamu F ininya ya? F-I. F-I. Mana waktu itu gue SD nggak aja. Sebentar nak. Lu gambar bumerang apa gimana sih? F. Lu mau seret kemana-mana ya? Tuh. Kamu inget nggak yang ngechat di Roma itu nak? Tukang chat yang gambar pemandangan. Di Roma. Aku yang ngajarin mereka tau. F. 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 Sudah pak. Gue bikin begini aja udah bangga banget loh pak. Udah udah. Gue udah cukup bangga loh ini bikin begini. Tengah. 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 Ooh. Wow. Jadi, jadi... Iya bener Apa yang misalnya? Tau Sekarang mau ngisi Iya Terima kasih telah menonton! Tuh, gimana? Macau nggak tuh? Gakil sih gue banget Gakil sih coba Gakil sih coba Gakil sih coba Gakil sih coba Iya Cakep Kayaknya kedeketan ya nak Dia tuh liat tuh sampe ngalir begitu Puff lepup Ini Slytherin Ini Gryffindor Keluar ini kuning kan? Belum. Emang ga nutup kuningnya. Jadi bunda jangan begitu. Emang harus digini-diginiin, jangan dititik-titik itu. Emang susah kuning tuh. Sering diem, siapa yang paling sering ngajak ngomong terus? Gilang yang ngoceng mulu. Gua yang ngoceng mulu. Adis diem. Adis lebih milih diem. Aku nangis. Oh oke, oke. Senjatanya, Pak. Bener, bener. Kenapa senjata kok di luah? Emang cewe mau apa nangis? Ini karena gua nulis nama anak lu aja nih lang. Kalo engga mah. Bisa salah-salahan, males. Bener. Sama gua juga deh. Ntar kan ditambil musik. Hip-hop gitu. Hai tujel, hai tujel, syammu suar Masih, 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 cham Haishi, masih, misi, cham Lum mungkin ada penghantar siapa nang, tayangan kamu? Bersenangan kamu? Wih, fari, maa. Yang lagi. Apa kau kecewa juga menerimu? Kenapa bertenang ini? Kejau. Hei! Hei, 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 hei. Hei, hei. Himang masa, eh. Hei. lihat aja contoh di Google warnanya apa cincan ikutin aja ya boleh enggak lagu banget nih orang emang enggak papa aku ngikutin chicken wing crispy ini gue sayap apasih ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati